Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Teknoil ID. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Kali ini kita akan membahas syarat dan aturan penerbangan yang akan diberlakukan saat melakukan penerbangan. Mulai dari dokumen kesehatan hingga digital validasi yang diperlukan hingga bisa melakukan penerbangan dengan baik tanpa gengguan. Poin pertama yang harus kita bahas adalah Saat ini seluruh penumpang yang melakukan penerbangan wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi. Dan aturan ini mulai diberlakukan di beberapa bandara seperti contoh bandara Kuala Namu mulai hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 memperlakukan digital validasi dokumen penerbangan kepada seluruh calon penumpang. Setiap calon penumpang bandara wajib mengunduh aplikasi peduli lindungi sesuai dengan surat edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang digitalisasi dokumen kesehatan bagi pengguna transportasi udara yang terintegrasi dengan aplikasi peduli lindungi. Digital validasi dokumen penerbangan yang berkaitan dengan dokumen kesehatan adalah Surat keterangan vaksin dan hasil tes yakni PCR dan antigen. Tujuan utama digital validasi ini adalah mempermudah perjalanan calon penumpang di era digital dan memperkuat protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Selain itu, calon penumpang wajib melakukan tes COVID-19 di tempat yang terintegrasi yang terintegrasi yang mana hasilnya akan langsung diunggah di aplikasi peduli lindungi. Tempat ini bisa ditanyakan langsung di daerah masing-masing. Poin kedua yang harus kita bahas adalah bagaimana cara penggunaan aplikasi peduli lindungi. Dan disini saya akan bikin tutorialnya agar lebih paham bagaimana cara daftar dan untuk menggunakannya nanti pada saat kita sampai di bandara. Oke, disini kita akan melakukan registrasi dan penggunaan digital validasi nanti. Pertama-tama kita harus download aplikasinya dari Playstore. Oke, cari aplikasinya. Ketik peduli lindungi. Dan kemudian kita install. Nanti kalau sudah terinstall semua baru kita melakukan registrasi ya. Ya, bagi yang sudah punya akun juga boleh langsung tinggal masuk saja. Tidak perlu daftar ulang. Jadi, setiap pendaftarannya disini wajib sesuai dengan identitas KTP ya agar validasinya lebih cepat ini masuk saja. Saya setuju. Oke, dan disini kita ke daftar dulu nih. Langsung ke menu daftar. Oke, nah disini kita isi nama sesuai KTP ya. Disini saya contohkan saja. Karena ini atas nama ini juga sudah ada kartu vaksinnya yang pertama. Jadi, bisa kita contohkan nanti caranya. Oke, bikin email. Kita tulis dulu emailnya. Email.com Oke, lampirkan nomor telepon. 0, blah, blah. Close. Oke. Nah, sekarang kita daftar. Oke. Dan kode verifikasi nanti masuk ke email. Kita ambil dulu ke emailnya. Oke, kita masukkan. Oke, baru checklist. Oke, nah sekarang validasinya sudah. Nah, ini izinkan semua ya. Izinkan sepanjang waktu boleh tergantung teman-teman. Oke, izinkan juga mengakses foto. Oke. Pokoknya izinkan aja semua. Oke, dan disini kita akan isi data nick ya. Serta tanggal lahir. Oke, dan sekarang kita coba akan buka. Tampilannya nanti seperti ini. Ya, nanti kalau udah seperti ini. Jadi kita Klik aja menu password digital ya. password digital. Oke, disini. Yang tersedia disini. Tas nama ini adalah sertifikat vaksin ya. Kalau tes covid masih belum. Karena belum ada rencana penerbangan. Jadi nanti kalau pas pengurusan Rapid test atau PCR. Disini hasilnya akan tampil. Jadi tidak perlu lagi harus pakai surat. Disini pakai validasi aja udah bisa. Oke. Saya kira itu aja yang bisa kita bahas.